Kayaknya sih belum ada yang 8, tapi ada beberapa yang 7, 6 ya. Oke, without further ado, let's discuss the daily test and tryout. Kita langsung mulai aja ya. Let's begin by Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim ya. Udah pedas, siapkan ya ini ya. Oke, kita kakak buka dulu nih, ininya ya. Board play-nya. Try out. Sudah kakak share di layar ya. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu about the vocabulary or the unfamiliar word yang kata-kata. Lanjut ke soal. Ini ya, sudah pada di depan layar kan ya, semuanya ya. Ini sudah lehat-lehat air kita nih, ya jadi harus semakin semangat, semakin gak sabar. Nah, kalau belum ada, let's move to number one ya. Kita langsung bahas nomor satu ya. The most asked question which is topic. Jadi yang paling mendasar ya. Mendasar dan sering keluar ya. Dan intinya, ada inti dari teksnya ya. Jadi, tanpa ditanya pun, kita harus sudah tahu dulu topic and main idea-nya itu. Ya. Oke. As I see in the response, ada jawab. Oke, ada banyak yang jawab di sini. Walaupun masih ada ya, beberapa yang jawab A, B, N, A, B, N, E. Oh, yang C, gak ada. Oke, yang C berarti gak ada ya. Berarti sudah tahu ya, ini pokoknya sudah pasti KND stream banget dengar ya. Ini ciri-cirinya. Berulang, prioritasi dua paragraf satu. Bukan berarti fix di paragraf satu, tapi prioritasin dulu paragraf satu. Kalau gak ada, baru lihat di paragraf selanjutnya. Atau paragraf akhir dulu sebagai kesimpulan. Nah, ini makanya kakak cantumin nih ya, paragraf satunya di layar ya. Karena ini udah the point kan ya, tentang apa sih nih, connection between pants and sleep are real. Nah, itu kan opening-nya. Let's move. Nah, ini ya, jadi ya, setelah kakak. Jadi, kalau kalian ada waktu ya latihan di rumah ya, soal-soal bahasa Inggris, bisa di, kayak giniin ya, dikategoriin paragraf satu, tentang apa, paragraf dua, tentang apa, sebisa kalian. Jadi, biar mengetahui teksnya dengan pas. Oke, jadi langsung aja, masih ada yang jawab A sama I, walaupun sedikit. Jadi, kata problem-nya untuk di opsi A, itu kalau gak nemu. Yang I, psychologist view-nya itu gak nemu. Jadi, kalau masalah kata tidur berulang-ulang, semua opsi ada kecuali yang C. Jadi, yang C bisa langsung colek, makanya gak ada yang jawab C. Nah, jadi yang E, problem-nya gak ada, yang B, pulse-nya gak ada, yang I juga gak ada. Berarti sisanya yang D, ya. Yang D itu disebutin ya di paragraf satu, empat, lima, dan enam. Itu udah kacantumin paragraf satunya ya, yang ada hubungannya ya, chronic pain, experience sleep troubles, seorang yang sakit kronis pasti dirinya terganggu. Paragraf empat-nya, itu ya. No connection between pain and sleep are real. Yang ini yang mil tadi ya, hubungannya itu. Oh, sorry. Ini yang B ini tadi buat opsi B ini. Nah, ini ya. Yang D-nya ya. Paragraf satunya ini, paragraf empatnya ini, paragraf limanya ini, dan paragraf namanya ini. Oke, is it clear enough about the question? Jelas atau belum ini ya? Soalnya mas, soalnya topik yang paling kita sering bahas. Ada yang belum jelas? Oh, clear. Anggita, oke, excellent. Yang lain gimana? Apa udah bosen soal topik? Lanjut aja yang lain atau gitu? Oke, jelas. Insya Allah ya. Oke, good. Yang lain Della. Yang hadian jelas. Oke, Alhamdulillah. Kalau udah jelas. Let's move to number two. Synonym ya. Drift off. Udah pada tau belum nih arti drift off? Ya, yang... Oke, mayoritas sudah jawab C ya. Tapi masih ada yang jawab E, B, A, N, A, N. Oke, jadi kalau yang belum tahu artinya seperti biasa ya, masukkan konteks kata yang sesuai atau konteks yang di kalimat itu. Ya, kalimatnya itu dari kata when sampai drift off. Akhirnya apa sih? Ya, jadi... Yang udah ngeliat di kamus pasti udah tahu ya, jadi ini yang belum ya. Jadi, when your body is uncomfortable ketika... Oh, oke. Itu deh, kakak. Kalau itu kepanjangan ya. Kakak menulisnya ini ya fokus ke dari kata close-nya. Jadi, kakak ngertiinnya dari subjek yang terdekat dulu aja. Jadi, dari kata you to focus. Jadi, kalau tubuh kamu nggak nyaman, it can make your mind more alert. Jadi, pikiran kamu jadi lebih waspada dong ya. And cause you to focus on... Ya, jadi fokusnya ke sakitnya itu. Nah, jadi kalau ada sakit, berarti fokusnya ke sakit. Kalau mau tidur, nggak bisa. Karena fokusnya ke sakit. Which makes it harder to relax. Jadi, kamu lebih sulit untuk relax, ya, santai, and drift off. Kalau recover kan pulih, ya, cure sembuh, fall asleep to tidur, take and turn at tidur, tapi sebentar, concentrate, itu, concentrate. Jadi, sesuai dengan topik yang kita bahas, ini adalah tentang tidur. So, the answer is C, ya. Jadi, drift off itu ya, ini ya, gradually start to sleep. Jadi, perlahan-lahan tidur, ya. Kalau drift-nya doang sih, ya, bisa melayang, ya. Nah, itu definisinya, ya. Jadi, dapat kebel-beli baru apa hari ini? Sudah jelas? Yang jawab selain tadi, selain C, gimana? Sudah jelas apa belum? Jelas, adian, oke, excellent. Yang pertemuan terakhir nih, pasti ada sih ya, konsul di telegram, ya. Oke, kalau sudah jelas, ya. Bagian rambutnya sudah jelas. Number three. Ini pertanyaan yang pada umumnya dengan 5W1H. What? Apa? Jadi, itu jelas menunjuk pertanyaan dengan keyword. What? Keyword-nya apa sih? Jadi, setelah kata what-nya itu, ya, berarti ya, specific word-nya. Jadi, dicari di teks, seperti biasa, pahami artinya, mau-mau, ya. Dan lihat kalimat sebelum atau sudahnya, jika diperlukan. Jadi, pilih opsi yang sesuai atau sinonimnya. Nah, kata kuncinya apa sih? Jadi, dari kata colos, menyebabkan, someone, seorang, suffering, joint pain, sakit sendi, feel tired, lelah in the next day. Jadi, hari berikutnya. Nah, ini ya. Setelah di-scan, dibaca cepat, ada di paragraf enam baris kedua. Itu dimulai dari kata, for example, ya. Kompak lah nih jawabannya, ya. Nah, ini kan tinggal, tips-nya tinggal cari yang ada di situ aja, ya. Jadi, tadi ya, keyword-nya ada di sini, nih. Ya, ini makanya kakak kotakin tuh, acuannya, ya. Leaving you feeling tired. Leaving you. Jadi, meninggalkan kamu, ya. Menyebabkan kamu merasa lelah in the next day. Sama banget, kan ya. Kayak yang disoalkan, ya. Berarti, karena ini di, kalau usaha terakhir, ya. Betul, ya. Di sebelumnya. Sebelumnya, subjeknya dari kata it. Artinya it, it can disturb, bisa mengganggu tidur kamu. Dan mengurangi overall quality of your rest. Dan mengurangi kualitas keseluruhan dari istirahat kamu. Ya, istirahat itu maksudnya tidur. Ya, jadi kualitas buruknya tadi. Karena berkurangnya kualitas tidurnya. Jadi, kalau yang jawab B, C, D, E, T, kenapa nih? Ya, jadi maksudnya di sini, ya. Karena, nggak ada di teks, ya. Too much rest. Terlalu banyak istirahat. Istilah, nggak ada istilah di situ. Acute ailment, ya. Dia sakit akut, nggak ada di situ. Yang E, move about during sleep. Berpindah saat tidur, nggak ada. Nah, gimana nih? Soalnya ini, ya kan tinggal cari aja ya. Tapi masih ada yang jawab selain A. Adalah, banyak yang lumayan. Kira-kira gimana ya jawab selain A. What do you get from those explanations tadi gimana? Penjelasannya udah cukup jelas? Atau ada yang belum jelas? Oke, excellent. Ya. Soalnya masih ada jawab selain A, ya. Jadi, kan tinggal lihat di situ aja, ya. Oke, iluman si kira, jelas. Oke, let's move to number four, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, What does the author imply? Oke, ini pertanyaan imply, ya. Berarti pertanyaan, surat apa tersirat kalau imply? Sirat. Siratnya, jadi masih ingat ya, kayak. Inver, imply, assume. Ada tersirat. Jadi, di situ dari main idea atau info pendukung dari paragraf yang ditanya. Karena di sini keywordnya third paragraph. Kan nggak mungkin baca keseluruhan, walaupun ternyata kalau untuk nomor empat ini paragrafnya cuma tiga baris, ya. Berarti baca keseluruhan cukup ya kira-kira waktunya. Nah, ada jawab apa sih ini? Ada jawab B. Wah, ini jawabannya masih kayak sini, tapi mayoritas B. Nah, iya kan jadi yang nggak khawatirin kalau imply, infar, assume itu masih, jawabannya masih belum kopak nih. Karena ya namanya tersirat ya, itu interpretasi orang bisa beda-beda, bisa luas, tapi kita pilih mana yang paling kuat. Jadi, dari artinya. Artinya apa sih? Dari kata research as until get. Artinya apa sih? Ada yang mau. Coba. Kosa kata. Shakira, Ilman, Anggita, Rafiq, yang ada yang mengerti nggak nih? Adian, Farid, Adian lagi. Shaila, Hadidela. Apa sih? Ini kayaknya nggak terlalu sulit ya. Research kan artinya diambah nih partisipannya. Apa sih ini artinya? Research penelitian ataupun penelitian. Penelitian ya. In the past decade. Di dekade yang past decade. Yang sudah lalu ya. Ya, jadi disitu kan keterangannya gini ya. Has found that sleep affects everything. Jadi, mau kasih tahu kalau tidur itu mempengaruhi semua dari imun sampai belajar. Mempengaruhi several artist process. Beberapa proses ini work bidirectionally. Jadi, dua arah. With sleep. Jadi, they both. Jadi, saling mempengaruhi dua arah. are influenced by the quality and quantity. Oke. Nah, kenapa nggak yang A? Tadi ya ada pertanyaan. Karena ada quality-nya kok. Ya, balik lagi. Ya, ke yang A tadi ada juga ya. Great. Jumlahnya itu belum nggak tertulis ya. Kualitasnya aja. Dan kualitanya juga nggak ditulis ya. Yang B. Nah, good quality. Jadi, kita ambil kesimpulan kualitas tidur yang baik itu ya tersirat dari faktor pengaruh yang baik untuk segalanya dari imun sampai pembelajaran. Yang sih, learn better. Ya, nggak ada lebih disininya yang pengaruhi saja. Yang di greatly defense sangat bergantung. Nggak ada di teks hanya yang pengaruhi saja. Nah, jadi keterangan kualitas disini oke, benar. Tapi masih lebih kuat dari opsi yang B. Yang B itu kan good quality. Jadi, good quality. Jadi, disitu interpretasinya disitu. Good quality of sleep. Kualitas tidur yang baik. Nah, akan berkontribusi. Nah, ini ini apa ya. Type N-nya ya. To body and mental health. Ke tubuh. Ke kesehatan mental dan tubuh. Kalau yang I ini the quality of sleep. Nah, the quality-nya ada disini. sleep-nya dari kata rest. Effects the mental. Mempengaruhi ya. Effects-nya sama ke influence. But mental and bodily process. Oke. Nah, tadi sih lebih tepatnya ke yang B. Karena ada good-nya itu. Hasil interpretasinya. Mental health-nya kan nggak disebut. Kenapa mental health-nya nggak disebut. Ya, jadi tadi dari interpretasinya itu dari moods and learning. Nah, itu kan bisa berhubungan dengan mental juga ya. Kan pertanyaannya disini imply. Jadi, yang lebih kuat yang tadi. Yang B. Kalau dibanding yang I. Tadi siapa? Tadi yang jawab I. Pasti ya. Tapi tadi ya penjelasannya lebih kuat yang good quality. Lebih kuat interpretasinya. gimana? Adinda ya, Kak. Kenapa nggak eibati kalau nggak ada kata good-nya I bisa bener ya, Kak? Ini. Maksudnya nggak ada opsi B kali ya. Nggak ada opsi B. Kemudian bisa jadi I yang bener. Ya, kalau nggak ada opsi B, kalau nggak ada kata good-nya. Kalau nggak ada kata good-nya, nanti jadi sama jawabannya ya. Quality of sleep, sama effects, contributes. Mirip-mirip tuh. Ya, jadi malah jadi sama. Jawabannya jadi ada dua. Lebih memimpinkan lagi. Nah, makanya dibantu dengan kata good ini jadi yang paling kuat. ya, jadi itu ya. Balik lagi. Imply, infer, assume, interpretasi. Ya, terkira-kira. Nah, ini 9-9 ada lagi. Gimana? Bagaimana? Kalau yang lain? yang kita ya. Kalau yang lain bisa nanti di, atau lagi dibahas lagi. Sekarang kita ke next. Nah, ini ya tekstnya tentang Blue Kills ya. For those who doesn't know. Nah, jadi yang nggak tahu ini ya gambarnya ya. Setelah kakak cari di Google ya. Seperti ini. Mirip-mirip ya. Kayak ikan di Indonesia ya. Nah, jadi pasti udah jelas ya topiknya tentang apa. Nah, cuman main idea-nya ya yang kita cari untuk tentang apa. Tapi ini nomor satunya, nomor limanya bukan tentang topik atau main idea. ya, berarti kita lihat dulu ke nomor The author would apparently apparently ya kelihatannya nyatanya akan setuju bahwa nah, ini kan nggak ada keyword-nya ya. Cuma jadi kalau setelah detik-detik blank aja berarti nggak ada keyword-nya itu di situ. Jadi ya, kita cek satu-satu tiap opsi ya. Kalau nggak ada keyword-nya ya. Jadi, tapi jadi di sini ada jawab apa sih? 1, 2, 3, 4, 5 Oke E E jawabannya masih random ya balik lagi sama ya kayak nomor 4 ya tersirat ya tersirat tuh biasanya ini banyak interpretasinya tapi yang paling luas yang paling kuat yang mana ya jadi tadi for the answer A yang jawab A toxic substances in water are harmless senyawa racun yang ada di air itu nggak berbahaya untuk si bluegills ini kalau menurut opsi berbahaya nggak berbahaya tapi deteksnya di paragraf 1 baris kedua disitu disebutin detect the presence mau mendeteksi keadaan dari si racun ini berarti kalau menurut dia nggak berbahaya ya harusnya yaudah ada racun dia biasa aja nah disini kan dia fungsinya mendeteksi kehadiran racun kimia atau pencana berarti dia harus sensitif dong sangat-sangat-sangat tahu kalau ada racun yang B ini ya yang sedikit changes in water cause the fish behavior calm down untuk tenang-tenang saja ya kalau nggak di paragraf 2 baris ke 7 ya ini teksnya justru kalau dia ada sesuatu ya show signs of distress kalau ada masalah dalam respon sesuatu dia akan batuk atau ada aktivitas yang meningkat berarti nggak tenang-tenang aja ya yang C water contamination is no longer harmful contamin udah salah ya air tuh nggak berbahaya buat manusia nah justru itu karena dipasang alarm ya di paragraf 2 baris 9 ya ini acuannya sama kayak yang I ya ya karena supaya investigate whether there is a threat mau menginvestigasi apakah ada ancaman kemanusia pangkat masih ada bahari masih berbahaya kalau yang di the cost-nya ini kapan nggak nemu di teks ya jadi langsung jadi nggak ada cuannya yang I nah blue gills sesuai dengan ini juga ya topiknya juga membicarakan tentang blue gills ini dan manfaatnya ya bisa menyelamatkan jutaan nyawa ini ada di paragraf 2 sama cuannya tadi ya ya karena bisa mendeteksi ancaman berarti bisa sebelum ada ancaman itu karena ada ancaman itu bisa dideteksi jadi bisa lebih menyelamatkan banyak nah itu ininya interpretasinya gimana is it clear enough tapi ini udah lumayan banyak ya jawab yang jadi sesuai sesuai topik ya paling tipsnya tadi itu ya biasanya emang jawabannya sejalan dengan topik and man idea kalau mau dicek satu-satu ya ini tadi kesalahannya ya kalau tanpa dicek yang ada blue gillsnya ya yang sih sama dia nggak ada sama sekali gimana jadi jadi jangan semangat terus untuk menginterpretasi sekuat mungkin ya oke ada pertanyaan dulu kalau nggak ada let's move to number six nah ini acuannya panjang ya oke excel gila udah paham ya jadi nomor enam paragraph two is related with paragraph three paragraph two nyambung sama paragraph three in that the former deals dimana yang sebelumnya berhubungan dengan jadi formernya ini ya tadi ya ke paragraph two ya karena banyak barisnya bisa dilihat yaudah kalau banyak kita prioritasin dulu ke ininya main idea atau dari paragraph satu dulu biasanya kalau text to the point ini sepertinya text to the point nggak ada opini di sini jadi bisa kalian dari kalimat satu paragraph dua dari kata the biominetering system sampai monitor kalau yang paragraf tiganya dari kata bluegill sampai illinois how about the rest form pada jawab apa ini jawabannya bervariasi A D tapi banyak A selamat yang jawab E jadi di sini kan dari kalimat awalnya sudah menjelaskan tentang biomonitoring sistem nah emang sih yang ada kata monitoring sistemnya ini ada di opsi A C and D tapi apa bedanya E sama D jadi yang E itu kan skema pengawasan dengan ikan bullgills ini ya memang udah dijelaskan jelas ya itu sama ada di situ nah kalau paragraf tiganya itu paragraf tiganya kalau opsi yang ada karakteristik ciri-ciri jadi bisa kita lihat kalau ciri-ciri itu kan merangkum banyak ada identitas sesuai sama yang di paragraf tiga identitasnya dia itu asli di Amerika Utara makanannya dia oh ini ada juga identitasnya dari namanya kenapa namanya bisa disebut sirip biru terus dia itu popular game fish itu sering dipakai dalam permainan ikan makanannya ada small invertebrates and very small fish dia makannya ikan yang lebih kecil lagi dari dia dan sifat-sifatnya dia suka bersembunyi di pangkal pohon dan dia bisa bertahan berminggu tanpa makanan dan sampai kata sedentary nah itu jadi ciri-ciri itu dianggap lebih kuat dibanding yang di yang di itu the latter bullgill's habits jadi fokusnya ke habitnya aja nah berarti di sini fokusnya ke habitnya aja berarti yang tadi bersembunyi di bawah pangkal pohon yang terendam air tapinya submerge terendam nah berarti itu hanya ke kalimat itu aja berarti kurang kuat dibanding opsi yang oke how about that explanation jelas tidak karakteristik ciri-ciri nah kalau ciri-ciri itu dia lebih luas biasanya kalau dalam teks kalau teks deskripsi ya kalau nggak ada kata definisi atau deskripsi ya pasti jawabannya karakteristik karena lebih mengandung banyak itu banyak ciri-cirinya lebih luas lagi daripada behavior and habits oh ini behavior and habits mirip ya jadi habits itu ya tadi bisa masuk ke ciri-ciri ya kalau habits ya berarti dia fokusnya ke habitnya aja kebiasaannya aja paling bedanya itu ya Anggita typical noticeable quality kualitas seseorang typical jadi typical definisinya disini di Cambridge typical of a thing yang khususnya di dia itu apa berarti banyak yang khususnya habit salah satu oke jelas adian Anggita yang lain oke jelas ya jelas Shakira oke good oke if it's clear enough move to number 7 regarding Google for support purpose nah ini yang kayaknya sih banyaknya beda jawabannya ya jawabannya nah ini pasti beda karena sebenarnya gak ada kata support sih di text ya tapi kalau gak ada ya berarti kita pilih ya disitu ya yang menantangnya disitu kita harus memilih yang mendekati ya atau sinonimnya ya tapi tadi ya ini pertanyaan tersirat dengan keyword yang ada yaitu regarding Google for support purposes nah jadi cari sinonim atau kategori yang tepat nah jadi setelah scan juga ya baca cepat juga jadi ya yang paling mendefinisikan tentang olahraga itu yang game fish jadi ini kan ikannya itu di ini ya bisa dikategorikan sebagai olahraga disini ya jadi bisa kalian search nanti ya ikan memancing itu olahraga juga ya jadi kalau di kamusnya sih ya support definisinya bisa berupa game juga sebuah permainan atau kompetisi atau aktivitas yang membutuhkan physical effort usaha fisik nah pasti kalian memancing kan harus ada butuh fisik ya gak gak maksud itu mancing gak bisa and skill that is played ada kemampuan ada juga gak kita man nah berarti acuannya ke situ dulu is all popular sampai dusk nah yang mana opsi yang sesuai jadi kalau jawabannya sini randomnya jadi gak ada suaranya gak ada suaranya ada tes 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 gimana tadi udah ya kak kamu lihat gak jadi bentar doang kali ya tadi hilang ya tadi kepotong sampai dimana pokoknya tadi ya definisinya support disini sama kayak game nah jadi penjelasannya karena acuannya dari sini ya bluegills are popular game fish jadi ikan bluegills ini ya ikan buruan yang populer chiefly caught ya utamanya ditangkap atau dipancing di fajar ya atau sunja ini nah jadi kalau yang A expert find them useful para ahli menemukan mereka bermanfaat tapi gak sesuai acuannya sama yang tadi kalimat yang tadi ya mungkin ada di teks yang menjelaskan ikan ini berguna tapi kan fokusnya ke keyword ini yummy they are kept as fighting fish nah disini dijaga sebalik ikan petarung ya jadi disini ya ikan buruan aja ikan yang dipancing bukan jadi adu ikan gitu ya yang sih nah tadi ya orang sukanya disini jadi diinterprestasikan sama dengan populer ya orang-orang kan ya people ya pasti lebih dari satu fish in them memancing mereka nah itu diambil interpretasinya dari kata ditangkap atau dipancing saat pelajar itu sejak yang di many catch them for pleasure oke game fish disini ya ikan buruan ini jika diartikan untuk senang-senang masih lebih tepat yang memancingnya itu ya jadi masih lebih kuat yang masih ya balik lagi ya tadi yang lebih kuat yang i hobi keep them as a pet enggak ada kata hewan peliharannya enggak ada gimana nih interpretasinya ya jadi banyak beda-beda ya kita dapat baru ya sport is a game too pemainan juga ya gimana is it clear enough kita kira pemainan yang lain oke oke acuannya ini ini clear ini acuannya di paragraf 3 baris 3 ya kelewat oke jelas udah jelas ya nanti bisa ini ya kalau yang terlewat bisa tanya lagi sekarang let's move to number 8 main reason to write alasan utama untuk penulis-menulis ya ini jadi seperti tujuan juga ya atau alasan tapi ya tersirat ya dari motivasi penulis karena motivasi itu kan itu ya nggak kelihatan ya abstrak ya ya jadi karena terlihat juga nih biasanya jawabannya beda-beda ini bener kan jawabannya beda-beda ya oke jadi kita pilih mana yang paling kuat lagi tapi pertama ya harus tahu dulu topiknya dong ya karena mau menjelaskan tentang teksnya berarti pilih teksnya itu apa harus kita tahu dulu terus pilih yang ada topiknya jelas atau kategori umumnya ya nah biasanya topik ya itu udah ada di paragraf sana nah ini paling tipsnya ya biasanya tuh yang namanya motivasi tuh ada not many people know nggak banyak orang tahu not not much information about ya nggak banyak informasi tentang apa atau lack info about atau kurangnya info tentang apa ya intinya sama-sama ya orang belum tahu tentang ini makanya penulis termotivasi untuk menulis itu nah ini biasanya nggak selalu tapi inti yang jelas harus ada topiknya nah topiknya kan udah jelas ya dari tadi yang kita sebutkan berulang-ulang adalah bluegills jadi yang nggak ada tuh bisa dicaret ini ya intinya ya bluegills are not watching over jadi bagaimana dia berguna dalam persediaan air di Washington ya karena dia bisa mendeteksi oke oke kita lihat yang not many people understand biasanya familiar tapi bluegills are fresh water of many talents banyak talenta nah itu banyak banget berarti disini ya tapi kalau di teks ini ya berarti dia manfaatnya tadi disebutinnya satu sebagai kunci pendeteksi racun di air ya yang B and C nah itu bisa langsung coret karena nggak ada bluegills-nya yang D itu nah yang paling lengkap yang D ya jadi disitu ada lack of information-nya terus ada bluegills-nya dan early warning device-nya itu ya tadi sebagai fungsi utamanya dia sebagai pendeteksi racun di air yang E ada bluegills-nya tapi itu tentang research penelitian hasn't shown important malah nggak dibilang nggak pentingnya sejauh ini oke ada di teks ya nah itu tadi jelasannya is it clear enough bluegills are night watching ya jadi bluegills itu our night watching ya dia sebagai pengamat disitu ya jadi sebagai pengamat ya eh ke pencet ini pengamat di daerah sepanjang persediaan air di daerah Washington itu sih ya di sini di sini dia suka mantau di sini nih kebiasaannya dia ya di malam hari night they are key component mereka kunci komponen dari pendeteks di mahab oke excellent Anggita how about the others yang lain gimana ada yang jelas serta jelas oke emm ini jelas good yang lain tadi pokoknya berikutnya ada yang berikutnya before we move to try out ada yang mau yang tanya lagi oke kalau gak ada let's move to try out oke ini berurut aja ini tekstnya ada yang mau warnanya dulu emm ini pen ID-nya ada dimana sih yang udah baca try ini ya yang memegang try out-nya yang masih ingat jawabannya yang sambil memegang catatan paragraf 1 disini tentang apa sih soalnya disini ada ada soal main idea coba diartikan dong coba siapa nih yang mau jadi volunteer Anggita jelas yang tadi ya Farid coba Farid diartikan paragraf 1 sebisanya apa sih ini artinya explanation ya itu jawabannya Farid coba ininya artinya kenapa kamu jawab B Farid why do you answer B ada kata apa kondusif ya itu ya antida kondusif jadi gak kondusif sama ya kayak atau ATH waktu itu ya jawabannya kondusif ya tidak mendukung terhadap hidup kualitas yang baik saya lihat dari improve their health improve their health oke nyambung sama di opsi yang bring you greater health ya ya nah itu yang jawab B coba ada yang jawab A gak lagi sini ada yang jawab A gak kenapa sih jawab A soalnya disini ya seperti biasa ya main ID itu kan Vita jadi harus tahu dulu harus sudah benar semua nih ada yang jawab A ada yang jawab ada yang jawab D atau I atau semua B B semua kalau semua pada jawab ya bagus sih Anggita B yang lain gimana ilman B juga ya soalnya mencari yang jawab selain B Alhamdulillah B ya ya berarti ada banyak yang nanti di private aja kalau gak mau sebutin nama soalnya jadi ya kejelasannya ya emang yang A kenapa sih ARA yang A kenapa salah ARA atau ARA atau yang lain kira-kira yang A itu salahnya dimana ya siapa tahu kan ya kalian bisa udah bisa ngajarin temen lo kalau udah bisa ngajarin berarti udah bagus ada kata-kata Chinese healing exercise oke excellent ilman Anggita karena bukan dari practicing taiji aja karena bukan jadi ini terlalu spesifik ya Anggita ya gak umum ya kalau yang C yang C gimana yang C ya kak ada topiknya yang C gimana salah gak sih yang C kan ada Chinese Chinese nya juga ada practices nya juga bukan itu cuma jadi penjelas kak fokusnya bukan untuk prepare study bukan untuk bisa disiplinin siswa doang kak ya jadi bener ya yang C ya jadi tekstnya bukan menekankan ke Chinese healing exercise tapi prakteknya tapi praktek kompleks dan spiritualnya dan ditambah tadi ya bukan cuma ke siswa aja ya berarti selain siswa gak boleh bener ya baik terus yang D itu gak ada kata oh itu terangan penjelas aja yang D gak ada di paragraf 1 ya oke excellent guys let's move to number 54 oke preceding preceding pada jawab apa nih ya yang masih inget jawabannya yang lain E Sultan E juga E kalau banyak yang jawabnya gak pasen menemukan sih ada gak yang jawabnya sebutin aja kalau ada yang jawabnya tapi disertakan alasan yang jelas ya kalau gak mau sebut nama di favor dapat iya jadi bar lovely ya lovely kenapa sih ada di topi kapan saya baca ada iya adanya di baris keberapa di baris keberapa rafli acuannya harus spesifik ya jadi bisa aja bener tapi ada acuannya gak di text jadi apakah karena ada conditionnya aja roughly kalimat 1 ya kalau acuannya bener tadi ya adindah ya kalimat 1 ya nah ini jadi makanya bener kakak kotakin kalimat 1 nya explanation shows that life condition berarti itu kondisi secara umum hidup hidup kan masih tadi ada mental ada physical jadi jangan mentalnya aja tapi disini umum is becoming more and more uncondusive nah dari kehidupan yang udah gak kondusif lagi ya jadi udah jelas nih pasti maknanya negatif uncondusif ya jadi yang negatif kayak gak ada conditionnya tapi negatif ya cuman yang i aja ya kalau yang si itu malah ininya positif sharpening mental condition tujuannya menajamkan kondisi mental ya jadi kalau ada kata benda kalian itu jangan conditionnya ya roughly ya dan yang lain kalau ada yang jawab lain iya jadi disini yang adverse itu artinya negatif ya marokikan jadi ini bikin gak kondisi ya oke is it clear enough jadi marah akan tulisnya gini aja sih ya oke udah jelas ya precedingnya tadi acuannya ada di bisa lihat paragraf 1 dulu sebenarnya dari kata benda pertama juga kadang bisa ya tapi ini kata benda pertamanya sebenarnya ini benar sih left condition tapi left condition yang gak kondisi atau kalimat pertamanya secara lengkap kalau gak ada juga baru kalimat pertama oke sekarang ya pertanyaan rangkuman ya rangkuman ini kan tadi seperti yang sebelumnya dia copy paste jadi yang ada di teks kalau gak ada di teks jangan dipilih yang bukan tersirat tapi tersorat nah jadi pada jawab apa ini masih inget gak kenapa rafli tadi yang tadi belum jelas rafli atau gimana nih resen atau kebencet kalau mencari karena yang tadi gimana sih oh berarti selesai ya oke ini dulu ya ya rafli kan tadi acuannya kalimat 1 ya nah dari kalimat 1 itu disitu tuh ada kata benda yang spesifik apa yang spesifik jangan yang random kayak misalnya people itu kan orang-orang orang-orangnya gak jelas siapa jadi yang spesifik itu sebenarnya dari kata benda pertama ini explanation sebuah penjelasan kalau mau kalau mau jawaban penjelasan dicari di opsi gak ada kata penjelasan kan ya yang akan good quality life hidup yang kualitasnya baik yang be health improvement peningkatan kesehatan yang sih tadi menajamkan kondisi mental yang di ways to increase body energy cara-cara untuk meningkatkan energi nah itu kan gak ada kan ya yang kata explanation nah jadi setelah explanation ini ada kata benda selanjutnya life condition nah life condition ada di opsi ya opsi yang i ya cuman kalau yang i ada tambahan adverse atau merugikan kira-kira sesuai apa gak sama kalimat satu itu ternyata ada nih kalimat selanjutnya becoming more and more uncondisive menjadi lebih lebih gak kondusif jadi udah gak kondusif disini kan negatif kan ya terus ditambah lagi more and more dilepani lagi nih gak negatif jadi dari situ ya bisa diambil kesimpulannya most likely ya yang kemungkinannya paling paling mungkin ya ini yang berugikan sama-sama negatif gimana raflik jadi nyari acuannya tadi dimana ada di kata benda apa raflik sekali lagi iya 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 raflik tadi nyarinya di kata benda apa ada kata benda apa di kalimat satu jadi dalam kalimat kan pasti ada kata benda nah ini kata bendanya apa sih dalam kalimat satu gimana gimana raflik are you still there nanti kalau masih bingung ini ya bisa di itu iya condition raflik benar condition tapi inget ya disini condition condition aja tadi kamu jawab yang C bukan sharpening mental conditions tadi yang C itu kan kondisi kondisi lagi ada S nya lagi terus ditambah sharpening sharpening itu artinya menajamkan ada enggak di teks kata-kata menajamkan atau yang menunjukkan aktivitas yang bermakna menajamkan jadi selain kata benda apa lagi raflik di kalimat satu bukan condition doang tapi apa raflik di sebelum kata condition ada kata apa ada kata life condition ini kotaknya kakak pisah ini ini ya life condition jadi jangan kondisinya aja ya tapi ada life nya terus ditambah kualitas hidup yang seperti apa yang tidak kondusif atau negatif negatif itu cuma yang ini aja ya 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 kalau ada jelas ya let's move to number 55 55 yes summary ya kalau misalkan tips pertama kalau misalkan kita pilih dulu opsi yang ada topiknya nah topiknya kan tadi atau main idea nya nah itu udah ada tadi dijawabkan soal sebelumnya yaitu opsi B yaitu Chinese healing exercises bring you a greater health jadi mau ngasih tau praktek penyebuhan Cina itu ada manfaatnya ada membawa kesehatan yang lebih kuat jadi mana sih opsi yang ada statement itu minimal ada statement itu what's your answer guys pada job apa students kalau lupa coba diinget-inget lagi nih deh kalau gak salah oke yang lain panjangnya D D oke demenanya yang jawab D ya ada gak yang jawab selain D ayo kita terbuka saja karena ini try out kan ya jadi sebenarnya udah ada di video tapi ini kakak mau membahas lebih ini aja lebih awal ada gak yang jawab D kalau di semua sih kakak seneng tapi kalau ada yang yang jawab selain D ya gak apa-apa di kesempatan D semua kak ya dari responnya si D semua gak ada yang selain D nah emang kalau yang A salahnya dikata apa sih Nabila Adia Nasna Anggita emang kalau yang A salahnya dikata apa people are encouraged to do Chinese things soalnya itu kan ada Chinese healing exercise-nya because they provide many benefits mereka banyak manfaat untuk hidup dan biayanya rendah kira-kira ada yang ganjel gak ada yang ini kan gak ada di teks ada yang tidak tertulis ada yang tahu gak ada yang mencermati saya gak mau jawab A soalnya ada kata ini kursinya gak sih kak ya you 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 pay attention to the choice ya jadi bener ya yang setelah kata more over kayaknya gak disebutkan kak yang setelah kata more over iya bener ya itu jawaban panjang semua akan jadi pusing jawabannya panjang ya kalau rangkuman ya emang standarnya sih panjang karena disini paragrafnya ada tiga setelah dirangkum ya bisa oh dua doang sini dua ada yang dua oh dua semua dua semua ya cuman duanya panjang ya nah kalau pusing kalimat kalau untuk kalimat yang lebih dua yaudah lihat kalimat satu dulu aja minimal terus ditambah ya harus ada topiknya tadi kan tadi gak ada topiknya ya roughly ya praktek penyembuhan Cina itu membawa manfaat udah yang ada kata itu dulu yang A ada C yang B ada tapi inget liatnya sampai titik kalau yang A kan bener ya tadi ya ada healing exercise many benefits oke gak masalah tapi costnya itu roughly ada gak kata biaya dari main idea-nya aja ada biaya gak jadi gak ada ya gak ada biaya disitu ya yang kalau misalnya mau jawab hak jadi langsung coret nemu satu kesalahan coret aja terus yang B yang B itu kira-kira salahnya di kata apa ada yang tahu lagi ya jadi jadi ditambah setelah kata-kata juga gak ada lagi ya bener ya jadi tips pertama dalam soal rangkuman subjeknya itu harus spesifik ya need further research need further research oke gak ada di teks ya dicari gak ada ya nah terus ditambah emang dia subjeknya ini dia gak spesifik maksudnya gak spesifik itu gimana some others subjeknya kan some others some others artinya apa yang lainnya ya beberapa yang lainnya itu kurang spesifik sih beberapa yang lainnya apa jadi bisa dicoret dulu ya bisa dicari dulu yang lainnya karena kalau lagi banyaknya yang gini biasanya nemu satu kesalahan udah lewatin dulu aja jadi gak jelas padahal disini this exercise hanya mengacu ke yoga dan meditasi bukan ke yang lainnya yang C yang C juga sama lagi ya subjeknya disini day nah day sama gak spesifik lagi ya terus populer gak di teks ya kakak gak nemu kata populer nah jadi yang di dia subjeknya udah spesifik ke topiknya ya jadi ciri-ciri summary biasanya subjek itu topiknya Chinese healing exercise praktek penyembuhan Cina terus ngomongin manfaatnya apa gak iya meningkatkan kesehatan kualitas hidup jadi wah ini baru nemu nih kalimat satunya yang udah benar sempurna nah bisa dipertahanin tuh yaudah liat yang I dulu yang I Chinese healing exercise oke bener tapi tadi ya sama more and more popular disitu kakak kan jadi tanpa ngeliat kalimat kedua kamu udah bisa langsung pilih yang opsi yang ya gimana kira-kira masih pusing gak dengan tips yang tadi tadi jadi tipsnya sekali lagi apa tipsnya coba disebutin yang pertama apa tipsnya ya ini nyari subjeknya yang penting ya ini gak tulisnya gak tulisnya jadi tipsnya itu ini ya tipsnya ya ketahui topik dan main idea dari teksnya nah si ini ya tipsnya ya topiknya itu subjeknya itu adalah topiknya ya biasanya ya usually gak sebutin biasanya deh nanti bisa jadi kalau ada opsi yang yang soalnya lumayan susah dia semua opsinya subjeknya gak ada topiknya bisa jadi kalau termasuk tipe soal yang susah terus tau main idea ini dia ya paling itu ya tipsnya gimana tipsnya membantu gak lumayan lumayan ya membantu ya jadi selebihnya tinggal kalau ada waktu banyak kita cari cepat tiap katanya ada kalau gak di teks membantu Kak Umi oke Alhamdulillah oke is it clear enough kalau konkut juga subjeknya sih merah kalau konkut kan yang itu yang gak ada sih disini ya soalnya konkut ya kalau konkut tersirat itu harus cek satu-satu kalau yang ketemuin sih gak ini sih gak subjeknya tapi seenggaknya di kalimat itu ada topiknya kalau dia ada sih berarti termasuk soal yang mudah ya kalau subjeknya ada topiknya kan kalau tersirat biasanya ini ya menantang ya oke is it clear enough kalau udah cukup kalau gak ada pertanyaan lagi let's move to number 56 jadi dari 56 ini kalian masih ingat jawabannya kalau lupa coba dilihat dulu tapi tipsnya tadi ya utamakan opsi yang sesuai topik sama idea nah cuman kalau semua opsi ada topiknya ya baru cek satu nah topiknya tadi ada pasti udah jelas banget dari sebelum-sebelumnya ya itu tadi d oke ada jawaban lagi selain d rafidi yang lain ada gak yang jawab selain d kakak mau tau di private aja kalau ngomong sebut nama ilmadi oke good asmadi coba tau kan argumennya kuat ya kalau gak yang jawab d gak ada di semua kalau yang A salahnya kenapa sih rafli asma ilma tau gak kira-kira yang A kenapa kenapa sih kita jangan pilih yang A the longer time the longer time itu gimana gak ada di teks ya adid karena ada kata longernya ya semakin lama waktunya mereka untuk master menguasai ini ngomongin masalah kita harus menguasai gak prakteknya ini kalau menguasai berarti jadi ininya ya jadi pelatihnya bukan orangnya ya bukan orang yang memanfaatkan nah itu yang A kalau yang B gimana kalau yang B bisa gak sih kita pilih yang B soalnya nih semua opsi ada kata Chinese nya walaupun yang B ini Chinese practices dia gak ada healingnya oh ada healingnya ada les iya ada di lesnya justru malah dia gak butuh prakteknya ini kalau yang sih gimana ini kayaknya udah ini sih ya gak pada bisa untuk mencari kata jadi semakin jadi tipsnya itu ya seteliti mungkin cari kata jadi benar yang A semakin lamanya kurang tepat yang B kurang yang C ini ya lebih buruk benar yang kita nah makanya dia sesuai dengan topiknya yaitu membawa manfaat ya overall health untuk keseluruhan kesehatan yang kalau yang I ya tujuannya bukan hidup kita lebih sederhana ya gak ada di text cuma untuk kesehatan oke you guys excellent oke kalau udah jelas apa belum nih sebelum kita lanjut ke passage 2 about climate change ada yang kurang jelas alhamdulillah yang lain jelas adiknya jelas jelas ya good kalau belum jelas ini textnya ada yang mau ditanya dulu textnya tentang climate change jelas oke good kerb itu apa Kak kita kerb kerb itu ini ya kata kerja ya ini sebenarnya di video dan presiden kerb kerb itu kalau kata menanya sih kekangan ya kata kerjanya ya berarti memang membatasi ya jadi maksudnya scientist warn peneliti memperingati kalau kita tidak membatasi maksudnya membatasi ya tadi ditahan gitu supaya perubahan iklimat itu semakin jauh ya hasilnya akan disastrous akan menjadi bencana ya oke ada lagi yang lain my pleasure Anggita yang lain ada lagi sebelum kita lanjut ke soalnya kalau gak ada kita langsung saja ya jadi number 57 atau 5 it can be impart nah kesimpulan lagi nih biasanya kalau kesimpulan ya banyak variaksinya tapi acuannya cuman sedikit ya untungnya ya cuman dua baris doang jadi insya Allah benar semua nih pada jawab apa nomor 57 B lain B juga ini kakak tunggu one minute A B B B D A B B D oke tiga suara ada lagi lebih antara B and D oke oke B B B B B B B tiga suara Sampai 12.30 Di Oke Banyakan mana ya Bisa mandi Ini sih banyakan B ya Oke kita lihat Dari yang A dulu Yang jawab A kenapa Tadi satu orang jawab A ya Dan mungkin yang lain juga ada ya Pokoknya intinya Di sini pertanyaannya Inver, tersirat Tersirat bukan tersirat Aris Why do you answer A Atau feeling aja gitu atau gimana Atau belum Are you still there Arif? Dari kata trap Ini Farid menjelaskan jawaban apa yang A Yang A ya Oke Jadi artinya Dari tahu semua belum? Apa sih ini artinya Carbon dioxide and other global warming pollutants Jaduah dan Pemalutan dari pemanasan global lainnya Itu berkumpul di atmosfer Seperti Thickening blanket Selimut yang menebal Trapping the sun's heat Menjebak ya Atau menahan panas matahari And causing the planet to warm up Dan menyebabkan planet kita memanas Jadi ya kayak manusia aja ya Pake selimut Jadi memanaskan ya Nah Itu Kalimatnya Cuma satu kalimat Jadi kalau yang A ya Ini ya Jadi itu tersurat Itu sama banget ya Carbon dioxide and other pollutants Blanket That's more severe Nah itu kan tersurat Jadi kita cari lagi yang tersirat Nah tadi banyak yang jawab dia Jadi carbon dioxide and other pollutants Collect Collect Nah collect-nya ini kan artinya mengumpulkan Kalau detect sebenarnya bukan mengumpulkan Tapi Trapping Menjebak Nah menjebaknya itu disiratkan Seperti mengumpulkan Tadi ada opsi yang D ya Carbon dioxide and other pollutants Warm up the atmosphere Kalau kita jawab yang D Berarti CO2 sama pollutantnya ini Yang menghangatkan atmosfer Nah kalau yang menghangatkan Itu ya tetap matahari Matahari yang bikin hangat planet Tapi si CO2 sama pollutantnya ini Sebagai selimut aja Atau perangkap Yang menahan panasnya Bukan dia yang bikin panas Ya Oke Jadi itu perbedaannya BND Ya Kan blanket itu ya Jadi penjelasannya sama ya Kayak kembali kita sehari-hari ya Bukan selimutnya yang bikin panas Tapi menahan Panasnya itu di dalam Oke Is it clear Kalau yang C ini ya The sun's heat blankets Di atmosfer Jadi The sun's heat blankets Oh dia yang Sinar matahari Menyelembuti atmosfer Ya oke Good Anggita Kalau yang E Salahnya Atmosfer mengumpul Jadi atmosfer itu Yang gak ngumpulin CO2 ya Atmosfer Posisinya tetap ada disitu Di atas planet Tapi gak nempel Merekanya aja yang ngumpul disana Bukan atmosfernya yang sengaja ngumpulin mereka Clear Oke Good Yang lain How about the others? Ini alhamdulillahnya Infernya cuma 1 kalimat ya Jadi gak terlalu Kalau untuk Yang lebih dari 1 kalimat Ya tadi tipsnya Jangan yang tersurat Jangan yang sama banget Oke Let's move to 58 Ya udah berjelas ya Pada jawab apa nih? 58 ya Ini kan soal The sentence Closest in meaning Terdekat Maknanya dengan apa? Ingat ya disini terdekat ya Amirai Ya jadi ini sebenarnya sama kayak sinonim Tapi sinonimnya per kalimat Ya Harus tau dulu artinya Ya Terus pilih kalimat yang maknanya sama Pada jawab I Tadi kayaknya ada yang sih Ada yang sih enggak ya Roughly ya sih Ya Ya Roughly sih ya Oke Pada I semua Dari yang paling atas dulu Kalau ada yang jawab A, B Gak apa ya Sebutin aja Oh Anggita sih juga Anggita and Roughly Why do you answer Gimana? Apa Argumen kamu? Rafly dan Anggita Atau yang lain Yang mau di Private Artinya kita harus tau dulu ya Artinya apa sih Ini disoal Climate change is a complex phenomenon Perubahan iklim ini Fenomena yang kompleks And it's full scale impacts Dampak penuhnya itu Dampak penyeluruhnya itu Susah diprediksi For in advance Jauh sebelumnya Jadi Disini kalimatnya itu Ada dua klausa ya Jadi klausa yang pertama Menjelaskan tentang Ini fenomena yang rumit Ditambah Udah selain rumit Dia dampaknya itu Gak bisa diprediksi lagi Ya Jadi disini ada dua masalah Rumit dan gak bisa diprediksi Nah yang kira-kira Yang paling mirip Yang mana? Mungkin yang mirip Banyak kok dari satu Tapi yang paling mirip yang mana? Dari yang atas dulu Tadi Anggita kenapa Marafnya jawab sih? Saya pikir Hard to understand Hard to predict Oke Ada lagi Argumennya Anggita? Raffnya gimana? Ya Jadi Jadi emang Gak salah sih Hard to predict Yaudah kakak Mau dengerin dulu Yang jawab opsi Siapa nih Yang mau jadi volunteer Rutfi Rutfi Sutan Umi Farid Rizky Yang lain Kenapa Zaki Yang lain? Ada yang mau mengungkapkan Opininya? Alasan kuatnya? Precisely predict itu Saya ngeliatinya diprediksi Secara tepat Oke Apa lagi Ada poin apa lagi? Soalnya disini Ingat ya Disini ada dua Klausa Dua Kalimat sebenarnya Tapi dijadiin satu Jadi Rumit Dan susah Diprediksi Jadi kita pilih yang Paling Mendekati ya Jangan salah satu aja Jangan rumit aja Jangan Soalnya diprediksi aja Kalau bisa itu dua-duanya Terus sebelumnya ada Poin difficultnya kak Ya Itu berarti sama ya Nah Ini makanya Disini ya Yang Tadi yang kita ya Yang Si itu ya Itu ya Benar It's hard to understand Tadi Anggita ya Alasannya Tadi Anggita Hard to understand Hard to predict Oh ini Beda ya Susah memahami Dan susah merediksi Disini Beda Mungkin kamu jawab Karena full scale effectnya Atau gimana Ya Jadi kalau yang E itu Impossible-nya salah Ya Gak ada di teks Gak mungkin Kalau yang B Rumit untuk memahami Ya Mungkin sama Tapi itu cuma Satu poin doang Kalau yang D Complicated To predict Nah Sama kayak yang B Ini rumit Sama-sama rumit Memprediksi Tapi Hanya satu poin aja Yang ada dua-duanya Yang Ya Benar ya Yang itu lebih lengkap Ada complex nature-nya Atau complex Phenomenon Oke Excellent Ya Jadi itu Ya jadi kan inget Pernyataannya Closes Jadi kadang Gak soal ini aja Ya semua soal Begitu Ya Pilih mana Yang paling kuat Mungkin yang kuat Lebih dari satu Yang paling kuat Yang mana Oke Good Excellent Is it clear enough Tadi Ada yang Masih jawab C Atau yang lain Masihnya jawab selain E Kalau mati kita lanjut Ke 59 Ya Kalau kelewat Nanti bisa Nanti ya Nah ini Soal yang suka Ditanya Bias 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 Nah ini Sudah ditulis ya Definisinya Bias itu apa Cenderungan penulis Kita harus tahu dulu Main idea nya Topiknya Nah mana Yang menjelaskan Atau mendukung Main idea tersebut Kalau Biasanya kan Tekst itu Kalau ada masalah Ada solusinya ya Gak selalu Tapi biasanya Nah Tapi kalau kita disuruh milih Kita Fokus ke solusinya dulu Kenapa Fokus itu juga ada kan ya Soal yang tentang CPAP Masih inget gak Masker CPAP Buat orang yang gangguan tidur Nah itu Yang jadi CPAP Dia nya itu Sebagai solusi Dari orang yang Gangguan tidur Bukan ke Gangguan tidurnya Yang mau di highlight Disitu Tapi ke maskernya Ya Nah Itu Ininya Ya Tipsnya Nah ini Paragrafnya Banyak ya Tapi main idea Tadi Udah tahu Belum Tadi ada soal main idea Gak ya Kayaknya gak ada ya Jadi Ini Main idea Apa sih Ada yang menemukan main idea Ya Ya Jadi Jadi udah Kalkan Disitu ya Ya main idea Ini tekstnya ada Three points ya Di paragraf satu Nah di paragraf satu Ya jelas Kata yang berulang-ulang Adalah Climate change Tapi Apa sih Yang mau diomongin Tentang perubahan Iklim ini Yang jelas Yang pertama Dia bikin masalah Itu jelas Nah ada solusinya Apa enggak Ya ada ya Di paragraf Akhir Solusinya Ya jadi Ini ngomongin Masalah dan solusinya Terus Mana opsi Yang ada Ya menjelaskan Masalah dan solusinya Tapi kalau disuruh Pilih Pilih ke Solusinya Ada jawab Apa Yang lain Lupa Kalau lupa Coba Dilihat dulu Si Kalau enggak Salah Ya maksudnya Disini Biar kakak Mau ngebahas Yang bias dulu Nomor 60 Enggak ngebahas Enggak apa-apa Yang bias dulu Karena suka ditanya Si kalau enggak salah I kalau enggak salah Kenapa Jawab si Coba diinget-inget lagi Alasan Yang jawab I juga kenapa Arti yang diopsi diapa The challenge is To be sure Tantangannya Adalah Untuk Yakin ya Kalau solusinya itu Put to use Dilakukan Jadi tantangannya ya Memastikan Kalau solusinya Dipakai gitu Enggak cuman Sekedar solusi Saya I karena Merupakan solusi Kak Sultan Oke Excellent Yang lain Gimana Banda Jelas tadi Oke Ya sama Kak Sama Kayak yang Sultan Yang lain Yang jawab si Kenapa Yang si Kan artinya Significant Increases in the risk of illness Kenaikan Signifikan Dari resiko Penyakit Dan death Kematian Yang berhubungan Dengan panas Ini Sangat mungkin Ini Ngomongin Masa Kesehatannya Kesehatannya Tadi kan Di paragraf 1 Ya Mau ngejelasin Kalau Perubahan Iklim ini Banyak Efeknya Seperti Kesehatan Ekonomi Dan komunitas Nah yang Kesehatan Yang gini Yang obsisi Jadi obsisi Ini gak bisa Merangkum Semua ya Makanya yang I Karena ini Ada Solusinya Berpindah Ke ekonomi Energi Yang bersih Transitioning Berpindah Nah itu Solusinya Karena akan Reduce Air Pollution Mengurangi Pollusi Udara Gimana Jasa Masih Dihung Gak Dengan Bias Ini Nah ini Tekstnya Udah kakak Cantumin ya Ini Masalahnya Paragraf 1 Ini Solusinya Ini 2 Paragraf Terakhir Is it clean Masih agak bingung Ya agak bingungnya Kenapa Adinda Apakah Cara mencarinya Atau Kalimatnya Kayaknya saya cek Kemarin Karena Very likely Opini juga Iya Jadi Emang ya Bias itu Sebenarnya Artinya Opini Karena Ya Persendirungan Tapi Pilih Pilih Mana Opini Fakta Atau Ide Ya pokoknya Sebenarnya Disini Ide 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 Yang Mendukung Atau Jadi Jangan Sekedar Mendukung Aja Jangan Sekedar Opini Aja Tapi Sesuai Dengan Men Men Id Ya Ya Very likely Ya bener Opini Tapi Dia sesuai Apa Nggak Dengan Men Men Id Nah Kalau Yang bingung Soal Men Id Ini Gak ada Soal Men Id Ini Soalnya Tuh Gak ada Men Jadi Kita harus Menentukan Sendiri Men Id Tapi Tadi Tipsnya Kalau Men Id Itu Nyari Dimana Dulu Di Paragrafer Kamanya Makanya Kekotakin Ya Itu Kan Masih Masalahnya Kan Ya Ilma Dan Yang Lainnya Jadi Perubahan Iklim Merubah Dengan Cara Yang Berbeda Terus Disaster Bencana Itu Masih Masalah Kan Ya Nah Tadi Tipsnya Kalau Masalah Solusinya Di Ternyata Ini Termasuk Text Yang Standar Dia Solusinya Di Akhir Yaitu Ini Here Is Good News Berita Baiknya Jadi Gak Masalah Pusing Ada Solusinya Yaitu Teknologi Bisa Membuat Kendaraan Kita Jadi Lebih Bersih Jadi Gasnya Berkurang Fabriknya Juga Lebih Modern Terus Listriknya Juga Gak Berpolusi Cut Our Red Use Jadi Listriknya Juga Lebih Efisien Nah Itu Solusinya Ditambah Si On RDC Ini Tackling Melawan Global Warning Dengan Cara Cutting Pollution Memotong Pollution Dan Expanding Clean Energy Solusi 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 Berarti Man ID Itu Solusi Kalau Misalkan Kita Disuluh Mili Solusinya Yang Harus Di Highlight Solusi Solusinya Pasti Solusinya Yang Kita Mau Tau Masalah Sih Solusi Nah Itu Paling Penjelasannya Nanti Lebih Lengkapnya Lagi Ada Di Video Nah Terakhir 60 Tinggal Cari Di Text Ini Sudah Kotak Kotakin Acuannya Unique Challenge Di Baris Kedua Ini Terus Alasannya Di Sini Sedang Mempoint Out Atau Memberitahu Tentang Contoh-contohnya Yaitu Penyakit Kematian Dan Penjelasan Tentang Penyakit Atau Siapa Aja Yang Bisa Kena Penyakit Nah Itu Tadi Agak Langsung Lompat Ke 60 Karena Terbatasan Waktu Gimana Yang biasnya Udah Jelas Kalau Belum Nanti Bisa Kita Lanjut Ke Telegram Personal Chat Pokoknya Ada Ininya Insya Allah Jelas Alhamdulillah Oke Paling itu Dari Kakak Let's End With Hamdallah Hamdai Ragil Alamin Semoga Hari Ini Oke Bully Barunya Penjelasannya Ingat Terus Sampai Lebih Oke See you Again Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh See you Sometimes Oke Sebenarnya Welcome My pleasure Kakak Kembalikan Lagi Ke Kak Narman Yeah Marasimov Dan Lupa Ruding Apa Ruding Terima kasih Buat Kamu Tia Yang Udah Menung Kita Dari 11 20 Tadi Sampai 12 45 Terima kasih Juga Buat Ilmunya Yang Selama Ini Baik Itu Pertemuan Terakhir Rehasa Inggris Tadi 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 Tut Tadi